Halo Gemini, apa kabar? Aku Ayrin, semoga kamu dalam keadaan sehat ya, tidak kurang suatu apapun dan dimudahkan dalam segala urusan. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mampir dan mendukung channel ini dengan ngasih like, subscribe, dan positif komen supaya channel ini bisa berkembang. Semoga segala berkah kebaikan kembali pada teman-teman semua. Di sini ada kartu The Lovers yang terbuka, ini adalah kartunya para Gemini di dunia tarot. Perlu diingat ya, ini hanya sebuah ramalan atau prediksi saja. Ini bukan sesuatu yang pasti, yang pasti hanya milik yang maha kuasa. Dan sebagai individu, kamu memiliki peran aktif dalam menciptakan nasibmu sendiri dan kamu tetap memiliki tanggung jawab dan kebebasan dalam mengambil tindakan dan membuat keputusan. Tarot hanyalah alat yang memberikan panduan saja. Karena aku bicara dengan banyak Gemini, tentu saja ini tidak akan resonate dengan semua Gemini di luar sana. Karena energi setiap individu tidak akan sama. Ini bisa resonate, bisa tidak. Bisa hanya beberapa saja yang resonate. Energinya juga bisa terpolak-palik atau vice versa. Jadi bijak-bijaklah dalam menyikapi rindingan ini. Kali ini aku akan bacakan keberuntungan apa yang akan kamu dapatkan sampai akhir Juli 2023 ini untuk teman-teman yang bersodia Gemini ya. Oke, kita mulai pembacaan kartunya. Kartu ini melambangkan awal baru yang segar, keberanian, spontanitas, dan peluang baru atau perubahan signifikan dalam kehidupanmu. Di sini terlihat bahwa akan ada awal dalam pekerjaan, awal karir, atau perjalanan hidup yang baru. Di sini dikatakan bahwa kamu akan memiliki kesempatan baru dan awal yang segar. Di sini terlihat bahwa kamu akan mendapatkan peluang baru dalam pekerjaan atau karirmu. Kartu ini juga mewakili keberanian untuk mengambil resiko dan mencoba hal-hal baru. Di sini terlihat bahwa kamu mungkin akan keluar dari zona nyamanmu untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar. Di sini juga terlihat akan adanya kemungkinan perubahan karir atau perubahan jalur yang tidak konvensional. Aku ngerasa kamu akan merasa tertarik untuk mencoba sesuatu yang berbeda atau mengikuti impian, bakat, dan minatmu dengan lebih berani. Tetapi kamu harus tetap berhati-hati dan mempertimbangkan konsekuensi dari keputusanmu. Dalam konteks keuangan, kartu ini mengisyaratkan akan adanya sikap ceroboh yang dapat mempengaruhi keuanganmu. Jadi kamu harus tetap berhati-hati dan tidak mengambil resiko yang tidak perlu dalam hal keuangan. Sebaiknya lakukan perencanaan keuangan yang matang dan bijaksana. Kartu ini juga sering dikaitkan dengan keberuntungan yang tak terduga atau bantuan yang tidak terduga yang akan muncul dalam hidupmu. Ini menekankan pentingnya mempercayai diri sendiri, mempercayai intuisimu, dan jalur pribadimu. Kartu ini melambangkan peluang baru, kemajuan, dan pertumbuhan. Di sini dikatakan bahwa akan ada peluang baru yang muncul di tempat kerjamu. Mungkin kamu akan diberikan proyek baru, tanggung jawab tambahan, atau kesempatan untuk mengembangkan keterampilan baru. Dan ini adalah waktu yang baik untuk kamu belajar dan meningkatkan kemampuan kerjamu. Dan bahwa usaha dan kerja kerasmu akan mendatangkan hasil yang baik. Di sini terlihat akan adanya kemajuan dalam karirmu di bulan Juli ini. Ini adalah saat yang tepat bagi kamu untuk mengambil inisiatif dan menunjukkan keahlianmu kepada atasan, rekan kerja, atau pada orang lain. Dan jika kamu memiliki ide-ide baru atau proyek-proyek yang ingin kamu implementasikan, sekarang adalah waktu yang baik untuk kamu melakukannya. Kartu ini juga mengingatkanmu untuk tetap fokus pada tujuan jangka panjangmu, atau fokus pada masa depanmu dan untuk membangun fondasi yang kuat dalam karirmu. Di sini juga terlihat akan adanya potensi pertumbuhan keuangan. Mungkin kamu akan menerima peningkatan pendapatan, penghasilan tambahan, bonus, atau mungkin ada kesempatan investasi yang menarik. Kamu sesuaikan sendiri dengan kondisimu ya. Tetapi penting untuk kamu tetap berhati-hati dalam pengeluaran keuanganmu, dan menjaga stabilitas keuanganmu. Gunakan keberuntungan ini untuk membangun keamanan finansial jangka panjang, seperti menabung atau mempergunakan uang dengan bijak. Kartu Nine of Coins ini menandakan akan adanya kemajuan dalam pekerjaan, dan kesuksesan yang kamu capai melalui kerja keras dan ketekunanmu selama ini. Di sini terlihat, kamu mungkin akan menikmati stabilitas dalam pekerjaanmu saat ini, dan akan merasa puas dengan prestasimu. Kartu ini juga mengindikasikan bahwa kamu memiliki kebebasan dan otonomi dalam pekerjaanmu. Kamu mungkin sebagai pemilik bisnis, atau sebagai profesional mandiri. Kartu ini menunjukkan bahwa kamu sedang berada di jalur yang benar. Di sini terlihat, kamu telah mencapai tingkat keahlian dan keterampilan yang tinggi dalam bidangmu, dan ini akan membantumu meraih kesuksesan lebih lanjut. Di sini juga terlihat bahwa kamu memiliki kesempatan untuk memperluas jaringan profesionalmu, dan untuk kamu membangun hubungan yang berharga dalam industri atau bidangmu. Kartu ini juga menandakan akan adanya stabilitas dan keberhasilan. Di sini terlihat bahwa kamu akan mencapai kemandirian finansial, atau mencapai tujuan keuangan yang kamu tetapkan. Dan kamu akan menikmati hasil usaha dan ceripayahmu. Namun, kamu harus tetap berhati-hati dan bijaksana dalam mengelola keuanganmu agar tetap bisa mempertahankan keberuntungan ini di masa depan. Ace of Wands adalah kartu yang melambangkan potensi, energi baru, dan peluang yang muncul. Kartu ini menunjukkan bahwa kamu akan diberikan kesempatan baru dalam pekerjaan atau karirmu. Ini bisa berarti munculnya bisnis yang menarik, tawaran pekerjaan yang menjanjikan, atau kemungkinan promosi. Aku merasa kamu akan merasakan semangat baru dan inspirasi dalam pekerjaanmu, yang memberikanmu energi untuk mengejar keinginan dan tujuanmu. Kartu ini menunjukkan bahwa karirmu sedang dalam fase pertumbuhan dan perkembangan yang positif. Kamu mungkin akan menemukan jalur baru untuk meraih kesuksesan dan mencapai kepuasan dalam pekerjaanmu. Dan keberuntungan akan datang dalam bentuk peluang networking atau pelatihan yang berharga yang membantumu meningkatkan keterampilan dan pengetahuanmu. Kartu ini juga menandakan akan adanya peluang finansial baru atau pendapatan yang meningkat. Ini bisa berarti kamu akan menerima tawaran investasi yang menguntungkan, keberhasilan dalam bisnis, atau keberhasilan dalam sesuatu yang menghasilkan uang. Dan hal ini membuatmu tetap bersemangat dan terus berusaha. Kartu ini menggambarkan kerjasama yang positif dan kolaborasi yang kuat. Di sini dikatakan bahwa kamu akan mendapatkan peluang untuk bekerjasama dengan orang lain secara harmonis dalam lingkungan kerjamu. Akan ada peluang untuk kamu memulai usaha bersama atau mendapatkan mitra bisnis yang cocok. Dan akan ada kesepakatan keuangan yang saling menguntungkan atau kemitraan investasi yang menguntungkan. Kartu ini juga mengindikasikan akan adanya hubungan yang positif antara kamu dan kolega atau atasanmu. Ini menunjukkan adanya kerja tim yang harmonis dan hubungan yang saling mendukung di tempat kerja. Di sini terlihat bahwa kamu akan memiliki hubungan yang baik dengan rekan kerjamu Atau kamu akan memiliki kesempatan untuk membangun jaringan yang kuat. Di sini dikatakan bahwa kamu akan mendapatkan dukungan keuangan dari orang lain atau nasihat yang berharga. Di sini juga dikatakan bahwa kamu memiliki kemampuan untuk bernegosiasi dengan baik. Ini menandakan bahwa kamu memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan antara kepentinganmu sendiri dengan kepentingan orang lain dengan cara yang adil. Kamu juga memiliki kemampuan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan dalam situasi bisnis atau kontrak. Dan kamu juga memiliki kemampuan untuk bernegosiasi dengan kreditur atau dengan mitra bisnismu untuk mengatur pembayaran yang lebih menguntungkan dalam bisnis. Kartu The Star ini melambangkan inspirasi, harapan baru, perbaikan, penyembuhan, kesuksesan, pencerahan, intuisi, dan kepercayaan diri. Di sini terlihat kamu akan mendapatkan ide-ide segar, motivasi baru, dan pandangan yang optimis terhadap karir dan bisnismu yang sedang berjalan. Dan hal ini dapat membantumu mengatasi tantangan dan memberikan energi baru untuk kamu meraih kesuksesan. Di sini dikatakan bahwa kamu akan mengalami perbaikan dalam situasi pekerjaan atau dalam hubungan dengan rekan kerjamu. Dan keberuntungan ini bisa melibatkan pemulihan keuangan di mana kamu akan mengalami stabilitas dan pertumbuhan setelah periode sulit. Kartu The Star ini adalah kartu yang menjanjikan kesuksesan dan pencerahan. Dalam karir, ini berarti pencapaian yang luar biasa. Pengakuan atas kerja kerasmu atau akan adanya kesempatan yang signifikan untuk kemajuan dalam karirmu. Dan keberuntungan ini dapat memperlihatkan jalan yang terang dalam hal keuangan. Seperti mendapatkan peluang keuangan yang baru atau mendapatkan keuntungan yang substansial. Di sini juga dikatakan bahwa kamu akan memiliki intuisi yang kuat dan keyakinan pada diri sendiri. Kamu akan memiliki naluri yang baik dalam mengambil keputusan dan menafikasi tantangan. Kamu akan merasa lebih yakin dengan kemampuanmu dan kamu juga dapat menggunakan intuisimu untuk mengambil langkah-langkah yang tepat. Kartu ini menggambarkan seorang individu yang sedang menghadapi tantangan atau hambatan dalam perjalanannya menuju tujuan. Namun, individu tersebut berhasil bertahan dan memiliki tekad yang kuat untuk melanjutkan perjuangannya. Dalam hal pekerjaan, kartu ini mengindikasikan bahwa kamu mungkin sedang menghadapi situasi yang menuntut, bisnis atau proyek yang sulit. Tapi kamu menunjukkan ketekunan dan keberanianmu dalam menghadapinya. Keberuntungan yang bisa terlihat di sini adalah bahwa kamu memiliki sifat ketangguhan dan kemampuan untuk terus maju meskipun menghadapi rintangan. Dan hal ini dapat membantumu mengatasi tantangan yang ada dan mencapai tujuan pekerjaanmu. Dalam hal karir, kartu ini menunjukkan bahwa kamu mungkin sedang menghadapi beberapa kesulitan atau kritik dalam perjalananmu. Tapi, kamu tidak boleh menyerah atau kehilangan semangat. Dan keberuntungan yang dapat terlihat di sini adalah bahwa kamu memiliki kekuatan internal yang luar biasa dan keyakinan pada diri sendiri. Dengan mempertahankan semangat yang tinggi, kamu bisa mengatasi rintangan yang muncul di sepanjang jalan dan mencapai keberhasilan dalam karirmu. Dalam hal keuangan, kartu ini mengindikasikan bahwa kamu mungkin sedang mengalami beberapa kesulitan finansial atau tantangan dalam mengelola keuanganmu. Tapi, keberuntungan yang dapat terlihat di sini adalah bahwa kamu memiliki ketekunan dan semangat untuk memulihkan keadaan keuanganmu. Kartu ini juga mengingatkanmu untuk kamu melindungi apa yang telah kamu peroleh dan mempertahankan kewaspadaan terhadap situasi keuanganmu. Dalam keseluruhan, keberuntungan yang bisa terlihat dari kartu Nine of Wands ini adalah bahwa kamu memiliki ketekunan, semangat, ketangguhan yang dapat membantumu mengatasi rintangan dalam pekerjaan, karir, dan keuangan. Tetaplah teguh dalam keyakinanmu ya, dan terus maju dengan tekat yang kuat. Karena kamu memiliki kemampuan untuk menghadapi dan mengatasi tantangan apapun yang muncul di sepanjang jalan. Dalam hal pekerjaan, kartu Ace of Coins ini menunjukkan kemungkinan akan hadirnya kesempatan baru dalam pekerjaan. Ini bisa berarti mendapatkan tawaran pekerjaan yang menguntungkan atau promosi yang luar biasa. Kartu ini juga menandakan akan adanya kemungkinan menciptakan bisnis atau usaha baru yang dapat membawa keberhasilan finansial dan kemajuan karir. Dalam hal karir, kartu ini mengisyaratkan akan adanya momentum positif. Kamu mungkin akan menemukan bisnis baru yang menjanjikan, mendapatkan pengakuan, atau apresiasi atas kerja kerasmu. Atau akan menerima peningkatan tanggung jawab yang dapat membantumu membangun fondasi yang kuat untuk masa depan karirmu. Atau akan adanya kenaikan jabatan. Kemunculan kartu ini juga menandakan tanda positif dalam hal keuangan. Di sini dikatakan bahwa akan ada keberuntungan finansial untukmu. Di sini terlihat gemini kolektif akan mendapatkan peningkatan pendapatan. Beberapa gemini akan memperoleh warisan, dan beberapa akan memiliki investasi yang menguntungkan. Ini juga bisa menjadi waktu yang baik untuk memulai usaha baru atau memperluas investasi yang ada. Kartu Queen of Cups ini menunjukkan bahwa keberuntunganmu dalam hal pekerjaan dan karir akan kamu temukan melalui pengembangan intuisi dan pemahaman yang mendalam tentang situasi di sekitarmu. Kemampuanmu untuk membaca emosi dan persepsi orang lain akan memungkinkanmu untuk membuat keputusan yang tepat dalam lingkungan kerja dan mengelola hubungan dengan baik. Keberuntunganmu juga dapat kamu temukan melalui kemampuanmu untuk berempati, perhatianmu terhadap orang lain, dan keterlibatanmu dalam pekerjaan. Di sini dikatakan bahwa dengan mendengarkan dengan seksama, memberikan perhatian penuh, dan memperhatikan detail, kamu akan mampu membangun hubungan yang kuat dengan rekan kerja atau dengan klienmu yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi karir dan keuanganmu. Kartu ini juga menandakan bahwa keberuntunganmu akan datang dari kemampuan intuisimu yang kuat. Dalam konteks pekerjaan, kartu ini dapat membantumu untuk memecahkan masalah secara inovatif, menemukan solusi yang tidak terduga, dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan naluri dan pengetahuanmu sendiri. Di sini dikatakan bahwa keberuntunganmu dalam karir dan keuangan juga dapat kamu temukan melalui keseimbangan yang kamu miliki antara tuntutan pekerjaan dan kesejahteraan emosionalmu. Dan kartu ini mengingatkanmu untuk kamu menjaga kesehatan mental dan emosionalmu, serta menghargai waktu untuk diri sendiri. Dengan menjaga keseimbangan ini, kamu akan mampu menghadapi tantangan dan stres dalam pekerjaan dengan lebih baik. Dan hal ini dapat berdampak positif pada kesuksesan dan stabilitas keuanganmu. Dalam hal pekerjaan, kartu ECOFONS ini menandakan akan adanya perubahan yang cepat dan energi yang kuat. Ini menunjukkan bahwa kamu akan mengalami peningkatan aktivitas dan pergerakan dalam karirmu. Kamu mungkin akan melihat banyak kesempatan baru dan bisnis yang menarik datang ke arahmu dengan cepat. Kartu ini juga dapat menunjukkan bahwa bisnis atau tugas yang telah tertunda akan segera terselesaikan dengan cepat. Dan kamu mungkin perlu mengatur jadwal dan waktumu dengan baik untuk menghadapi peningkatan aktivitas yang muncul secara tiba-tiba. Dalam hal keuangan, kartu ini menandakan datangnya keberuntungan finansial yang cepat. Ini berarti kamu akan mendapatkan uang secara tak terduga atau mengalami peningkatan dalam aliran pendapatanmu. Namun, perlu diingat bahwa keberuntungan ini mungkin bersifat sementara. Jadi, penting untuk kamu mengelola keuanganmu dengan bijaksana dan tidak terlalu bergantung pada keberuntungan semata. Dan gunakan kesempatan ini untuk membangun dasar yang kuat untuk keuanganmu di masa depan. Sekarang kita buka bottom of the deck-nya ya. Ini adalah energi di alam bawah sadarmu. Oh, ada four of swords. Kartu ini menunjukkan pentingnya menghargai waktu untuk beristirahat, pemulihan, dan refleksi. Di sini terlihat pikiran bawah sadarmu memberikan sinyal bahwa kamu perlu mengambil tindakan untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik dalam aspek keuangan, pekerjaan, dan karir dari kehidupanmu. Pikiran bawah sadarmu mengindikasikan kebutuhanmu akan istirahat dan pemulihan. Mungkin kamu perlu meluangkan waktu untuk mengembangkan pola pikiran lebih sehat terkait uang dan mengatasi ketegangan atau kecemasan yang berkaitan dengan keuangan. Kartu ini juga menjadi peringatan bahwa kamu perlu membuat rencana keuangan yang lebih baik dan menghindari impulsivitas dalam pengeluaran. Di pikiran bawah sadarmu juga mengindikasikan kebutuhanmu untuk mengambil waktu untuk beristirahat dan merefleksikan situasi saat ini. Mungkin kamu merasa terlalu lelah atau terbebani dengan tuntutan pekerjaan. Di sini terlihat pikiran bawah sadarmu memberikan sinyal bahwa kamu perlu beristirahat, mengambil cuti, atau menetapkan batasan yang lebih jelas antara pekerjaan dan kehidupan pribadimu. Kartu ini juga dapat menandakan pentingnya memperbaiki keseimbangan antara pekerja keras dan merawat diri sendiri. Pikiran bawah sadarmu juga mengindikasikan kebutuhanmu untuk menghargai waktu untuk refleksi dan evaluasi diri. Di sini terlihat di pikiran bawah sadarmu kamu merasa perlu untuk meluangkan waktu untuk mengevaluasi arah karirmu, menentukan masa depanmu, atau memperbaiki keseimbangan hidup. Kartu ini juga mengisyaratkan perlunya menghadapi rasa takut atau kecemasan yang mungkin muncul dalam hal karir dan memperbaiki hubungan dengan pekerjaanmu. Di sini kamu terhubung dengan semua sodiak, tapi yang kuat di sini kamu terhubung dengan coins, energy dari earth sign, taurus, virgo, dan capricorn, wands, energy dari fire sign, arias leo sagitarius, dan yang kuat di sini kamu terhubung dengan aquarius. Dan huruf-huruf yang terkait dengan readingan ini ada E, B, M, N, A, S, F, H, Y, dan W. Ini bisa nama depan, nama tengah, nama belakang, namamu, nama seseorang, nama mitra bisnis, nama perusahaan, atau inisial. Oke, aku pikir cukup sampai di sini, di readingan kita kali ini. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, ambil yang positif dan buang yang negatif. Jika kamu suka, jangan lupa di-like, di-comment, dan di-subscribe. Aku Aireen undur diri. Bye-bye.